Intro Sempat menghilang selama 4 hari, Wakip warga Desa Gajah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ditemukan tergubur di belakang rumahnya. Saat ditemukan, jasad kakek berusia 80 tahun ini hanya tampak ujung lutut, sedang seluruh bagian tubuhnya sudah terpendam dalam tanah. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkan ke petugas kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga digubur oleh keponakannya Suyono, 35 tahun, yang tinggal di rumah dengan korban. Pria yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan ini mengakui jika korban meninggal di sofa dan langsung digubur sendiri di belakang rumah. Zainuri, salah satu warga, mengatakan Mayat wakib ini ditemukan setelah perangkat mencarinya sejak 4 hari kemarin. Pasalnya, pihak desa akan menyalurkan bantuan sosial kepada korban. Karena tidak kunjung ketemu, perangkat menanyakan ke Suyono dan mengakui korban dikubur setelah meninggal di sofa karena sakit. Di kebun, di situ, kelihatan hanya sebatas dengkul. Hanya kaki sedikit. Bilangnya berapa hari itu? Tiga sekitar, tiga hari. Empat hari? Tiga hari, minggu. Mulai minggu, ya. Minggu, Senin, Selasa, Tukum. Ini warga tidak sengaja nyari ke belakang rumah? Tidak sengaja, ya dicari. Ini sengaja mau dicari. AKBP Leli Bahtiar, Kapol Sekngoro, mengatakan dari hasil olah TKP dan pemeriksaan, petugas mengamankan satu alat cetok bangunan yang digunakan untuk mengubur korban. Diketahui, di rumah korban ini hanya dihuni korban dan pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Baik langkah kepolisian karena ada aturan yang janggal, tidak selayanya sebagaimana orang meninggal di masyarakat, kita tidak bisa menemukan atau memastikan kematiannya. Untuk itu, korban atau mayat kita bawa ke rumah sakit nyombang untuk jelaskan otopsi. Disinggung soal adanya kemungkinan tindak kekerasan, polisi mengaku saat ini belum bisa memastikan. Pihaknya menunggu hasil otopsi yang akan dilakukan oleh Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Hasil otopsi ini diharapkan bisa mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jombang, saya Fulmo Alimin melaporkan.